Kaum bumi datar umumkan pelayaran laut yang menyenangkan. Kemasitas Anda karena beberapa kaum bumi datar telah mengumumkan pelayaran besar-besaran untuk tahun 2020. Menurut Guardian, Konferensi International Flat Earth menyebutnya sebagai petualangan terbesar, paling berani dan terbaik mereka. Mereka yang cukup beruntung untuk ikut serta dalam perjalanan seumur hidup ini akan memanjakan diri mereka di restoran kapal pesiar yang khas, menangkap sinar yang menyinari bumi rata di tepi kolom renang, dan mungkin menangkap gelombang ombak buatan. Satu-satunya masalah bagi kaum bumi datar adalah bagian navigasi apa yang akan mereka gunakan dalam petualangan berani mereka, grafik bahari dirancang di bawah mitos bumi bundar. Juga mungkin tidak memberitahu orang yang memiliki masalah bulat bahwa G dalam GPS berarti global. Dan seperti halnya, dengan disiplin ilmiah kaku dan menyeluruh lainnya, mereka yang ada di komunitas flat earth memiliki teori yang berbeda, tetapi kepercayaan intinya biasanya bahwa bumi itu datar. Yaitu kecuali Anda bisa menenggelamkan gigi ke dalam aliran pemikiran Dunkin Donuts yang meyakini bahwa kita sebenarnya berada di planet besar berbentuk donat. Tapi kembali ke pelayaran terbesar dan paling berani di abad ini, di mana mereka berencana untuk melayar. Saran kami adalah melakukan perjalanan jauh ke tepi pita planet ini. Flat earth mungkin ingin bergerak cepat juga, karena siapa yang tahu berapa lama penghalang dinding es yang menahan lautan akan ada di sana, terutama dengan pemanasan global, maaf, perubahan iklim, dan semuanya.